P.T. PAL Indonesia telah membangun kapal militer atau fregat terbesar dan tercanggih bernama Merah Putih. Indonesia, sebagaimana diketahui P.T. PAL merupakan sebuah BUMN yang memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia khususnya kapal perang maupun niaga. Baru-baru ini P.T. PAL menjadi sorotan karena akan membangun fregat bernama Merah Putih yang diklaim menjadi terbesar dan tercanggih di Indonesia. Melansir dari Naval News, fregat Merah Putih menggunakan desain Arawet 140. Fregat Merah Putih dikatakan memiliki panjang 140 meter dengan bobit 5.996 ton dan menjadi kapal tempur dengan permukaan terbedar dan tercanggih yang pernah dibuat Indonesia. P.T. PAL sebelumnya mengumumkan bahwa kontrak pembangunan dua unit fregat tersebut telah ditandatangani dengan Kementerian Pertahanan pada tanggal 30 April tahun 2020. Kemudian kontrak tersebut berlaku efektif mulai tanggal 24 Mei tahun 2021 lalu. Lalu September tahun 2021, menandatangani perjanjian lisensi desai dengan Babkok Arawet yang memungkinkan P.T. PAL membangun dua fregat berbasis Arawet 140. Sementara itu, fregat pertama dan kedua harus diserahkan masing-masing dalam 57 bulan dan 69 bulan sejak tanggal efektif kontrak. Sebelumnya, P.T. PAL menyatakan juga memanfaatkan pengalaman sebelumnya dalam membangun fregat Sigma 10.514 PKR dengan pembuat kapal Belanda Damen untuk mengerjakan fregat merah putih. Menurut Iqbal Fikri selaku Chief Operating Officer COO P.T. PAL, proyek fregat tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia. Yakni untuk memajukan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri, termasuk meminimalisir ketergantungan terhadap senjata platform impor. P.T. PAL pada tahun 2021 sempat menyatakan fregat tersebut akan memiliki tenaga penggerak gabungan diesel dan diesel CODAD dengan kecepatan maksimum 28 knot beban penuh dan daya tahan 9 ribu pada kecepatan 18 knot. Selain itu, kapal ini akan dilengkapi dengan sistem peluncuran vertikal VLS 24 sel untuk rudal permukaan ke udara, sam jarak menengah, VLS 32 sel untuk sam jarak jauh, dan 16 sel untuk rudal permukaan ke udara dan rudal permukaan. Berdasarkan desain akan ada dua sistem meriam angkatan laut 76mm oleh Leonardo akan dipasang ke depan, yang merupakan konfigurasi langka. Sementara itu, menurut beberapa laporan, sistem manajemen tempur CMS fregat tersebut akan dipasok oleh perusahaan Turki, Havelsan. Jika hal ini terkonfirmasi, maka rangkaian sensor kemungkinan akan mencakup sistem Turki juga termasuk sistem radar. CMS Adven Havelsan sudah dipilih TNI AL untuk kelas KCR 60-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!